Lantaran banyak memakan korban jiwa, polisi melarang tegas pemasangan jebakan tikus dengan aliran listrik. Kapolres Madiun bakal menindak tegas masyarakat yang masih nekat memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik. Pemasangan jebakan tikus dengan aliran listrik di Kabupaten Madiun kembali marak. Bahkan dalam kurun waktu pada bulan Mei lalu telah meregang dua nyawa petani yang tak lain adalah pemilik jebakan tikus itu sendiri. Yaitu petani desa sirapan dan desa dempelan. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo mengambil tindakan tegas. Bakal memberikan sanksi berupa pidana kurungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Biaknya telah menekankan kepada seluruh Kapolsek dan Babinkam Tipmas yang ada di wilayah hukum Polres Madiun untuk masif menyampaikan imbauan kepada masyarakat terkait larangan pemasangan jebakan tikus beraliran listrik di area sawah. Jika setelah diperingatkan masih saja ada warga yang memasang jebakan tikus beraliran listrik, maka polisi tidak segan akan mempidanakan. Jebakan tikus dan yang meninggal itu adalah pemilik sawah sendiri. Jadi kita sudah menyampaikan kepada seluruh Kapolsek dan Babinkam Tipmas untuk menghimbau kepada seluruh warga dan memasang himbauan-himbauan berupa pangfle dan banner-banner untuk melarang melakukan pemasangan jebakan tikus di persawan-persawan dan berkebunan. Pemasangan jebakan yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain maka si pemasang jebakan tikus bermuatan listrik bisa dijerat pasal 359 KUHP. Yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.